Intro Hai Allah, kami datang Heheheheh Gak ada soma-somba aneh men masuk aja Eh sudi, ehdih, ehdih, ehdih Sudi gimana sih, ehdih, ehdih, ehdih Gitu, potong! Nggak apa-apa aneh sakit ol, itu maturin gue, itu maturin Orang ngeran gue, ol putra Makotak gue, kenapa sakit? Lu gak boleh sakit! Eh, gimana nih anak gue kagak sakit Diperhatiin aja, kagak pernah mengoyang Ah, diem lo! Ini pembicaraan Antara orang-orang gandeng Lu diem deh, ganteng kecampur lo! Ganteng dari Hongkong lo! Banyak lo ngomong On, lo putra makotak gue Calon jawara internasional Kagak boleh sakit lo, liat Gue kagak pernah sakit, On Lo kagak jadi sakit? Hah? Eh? Gue gak salah dengerin gue kagak pernah sakit Sampai detik ini aja nih, sampai hari ya Masih sakit jiwa kan tadi yang ngomong ya? Kok dia bilang gak pernah sakit nih? Lu bareng-bena sih lu Aku bilang gua sakit jiwa, sakit jiwa Kalo gua sakit jiwa, gua gak mungkin saya Kemaan anak gue Gak mungkin, biar sakit gua dateng, tau gak? Bawel nih orang nih Eh, lu ngomong pake kentut sama nyaringnya Ribet banget Suara penggi, tinggalin gue penggi Lu gak punya otak bener-bener nih? Ini emang lu katanya rumah siapa ya? Rumah laki gue Gak punya hak lu ngusur-ngusur gue Rumah laki lu Rumah laki lu Prat! Rumah laki lu ngarang aja Ini rumahnya maul, dibeli amin si Oji Oji, ini gak punya laki lu Numpang deh ini, laki lu ngarat Numpang tau gak? Nah, Oji itu mantan adik ipar gua Jadi ada urusan Udah lama lagi sana begini? Bawai Tuhan ku, yang ada Akhir bisa sama-sama gila kayak nih orang Mendingan daripada ngelayanin orang, mendingan mau pergi deh Eh, lu liat deh, sampe lu apain anak gue ya Lagi sakit jiwa, lu liat gua hajar Abis-abisan liat, lu ada rumah gua Udah-udah ya pagi, gua! Gua pengen gua ngomong dari hati ke hati nih Anggara raja sama putra mangkota Sarap! Lu, lu, lu Lu sakit beneran Aduun Lu sehat dong, Oji, jangan ambil sakit begini, Oji Nah, kalo lu sakit gua juga sedih, Oji Lu liat deh, Oji Lu, cepet baik ya Udah dibawa ke dokter, belum lu? Bapak lebay Ya! Lu ngomong hatinya, mana kakak mau Gua lebay-lebay tuh Gua kesel gua cakek lu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu kira bapak nginap? Gak bu Bapak kan gak punya family disana Dan bapak pun gak enak kalo harus nginap di tempatnya Pak Marwan Iya ya, Pak Kita itu gak punya family disukabumi ya Iya, Bu Bu, tolong bikinin kopi ya, Bu Apalagi, Papa Pending nih Oh iya, sebentar ya, Pak ya Ibu Hesti bagaimana Pak kabarnya disana? Ya, begitulah, Bu Begitu bagaimana? Sejak tahu Inayah pergi dari rumah Darah tingginya Bu Hesti naik drastis Sehingga membuat kena stroke ringan, Bu Inalilahi Tapi gak sampai parah kan, Pak? Eh, sepertinya tidak Bu Pak Marwan bilang Bu Hesti Hanya butuh Istirahat lebih Ya, semoga Kepulangan Inayah dapat cepat Memproses kesempuhannya Bu Amin Mudah-mudahan ya Pak ya Bapak juga sudah meminta Pak Marwan Untuk Mengantarkan Inayah pulang ke orang tuanya Sahrul Dan akan membicarakan masalah KDRT Yang dilakukan Sahrul Ya, kasihan Inayah jika Kondisi ini dibiarkan berlarut-larut Iya, iya, Pak Inayah juga udah banyak cerita sih sama Ibu Tapi ngomong-ngomong Bapak belum makan, kan? Ayo, Pak Makan dulu yuk Ayo, Bu Bang Nah Disarat nih Bang Ringkong gorengnya Mumpung masih anget Kopi Abang ya Bang Abang jadi nih ke tempat temen Abang Yang developer itu Ya Insya Allah nih Ula Kalau Ula boleh tahu Kedudukan Abang di tempat temen Abang itu apa sih Bang? Kalau dari tawaran kontraknya sih Abang mau dijadiin Eksklusif broker deh Ula Eksklusif broker? Maksudnya apa nih Bang Ula? Kagak ngerti nih Ya, kemana ya Sebenernya sih Kagak beda-beda banget sama yang Abang kerjain Ula Cuman kalau eksklusif broker tuh Ditunjuk langsung Sama developer Ula Begitu Oh Jadi berarti Nanti di kerusahaan temen Abang itu Abang doang dong sendirian yang bisa Masarin tuh rumah-rumah itu Ya Gak begitu juga Ula Pan Selain Abang Ada beberapa orang juga Yang ditunjuk jadi eksklusif brokernya Ula 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 pagi-pagi nanya melulu ya Jadi Ula Ya Insya Allah begitu Dede Ula Ya udah Bang Dimakan dulu Bang singkongnya Kayaknya Abang Langsung guru-guru aja nih Dede Ula ya Soalnya takut kesiangan ntar Ya udah ya Ya udah Ula Abang hati-hati ya Ula 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 Ya Dede Ula Assalamualaikum Ula Waalaikumsalam Ditip Maafkan Ula 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 ya Ya Ula Ula Capan lagi? Capan lagi? Swap Ayo Ayo sini Eh, sini sayang. Oh, Masya Allah pintar-pintar. Biar cepat besar ya, nak. Sini sayang, sini, sini. Eh, Rik. Ya. Kau masih ingat gak? Itu bapak tua Kiranti. Bapak Kiranti? Bapak Kiranti yang mana? Ya ampun, Rik. Masa kau lupa? Itu lho, bapak-bapak tua yang salah ambil minuman di minimarketnya si Tugu kemarin dulu. Kau ingat? Oh, iya, iya. Rupanya bapak itu mandor renovasi masjid. Ah, kau tahu siapa, Namburu. Kok bisa ngomong kayak begitu? Aku lihat sendiri dengan mata kepalaku. Dia ada di masjid yang lagi direnovasi. Cie, Namburu perhatian lho. Kok, Cie-Cie, maksudnya apa? Ya enggak maksudnya itu. Kok bisa-bisanya Namburu begitu perhatian banget sama bapak tua itu? Ah. Pas utamu dikemanain? Astagfirullahaladzim. Kau ini, aku sudah tua, Rik. Tapi tua itu bukan berarti gak boleh jatuh cinta, kan Namburu. Macam-macam aja. Nih, ini kan salah di dulu. Ayo sini, Namburu. Ayo makan lagi, si ganteng. Anak soleh. Eh, Enok. Buruan sini bantuin gue. Ini motor jam 10-an mesti selesai ini. Ya Allah bang, sampein gue cepet-cepet kayak gitu sih, emang mau buat apa sih? Bukan gue, tapi yang punya pengen bawa ini motor buat pergi ke Citayem katanya. Oh, Citayem. Emang mana sih bang, jauh ya? Depok, ngasih kesonan lagi. Oh, lu tahu ngomong, oh lu tahu. Cuman haho-haho aja bang. Haho-haho, kepenesan lo. Haho-haho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada nenek nggak? Nenek ada, lo di dalam lagi jagain serawut. Lo masuk aja langsung. Yaudah, permisi ya. Lo masuk dulu. Iya, iya. Ya. Yuk, nangis lagi tuh kenapa tuh. Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salim, salim, salim. Mana kabar lo? Alhamdulillah. Oh, lo bererok nih datang kemari. Hah? Kok nggak pernah deh, tiap ketemu sama anak lo tuh anteng. Gak pernah. Duh, selalu nangis. Jangan-jangan anak sawan kali punya makhluk. Ya begitu ceritanya anak uang, atin nih. Iya, sawan. Dia emangnya lo soalnya. Eh, gimana? Keadaan sirawut. Terus baik kan? Udah lo periksa yang cedok tak belum? Terus bangkan dulu. Udah nyakukin sirawut kan ya? Lo tuh udah berisik kalau nanya. Kali atuh-atuh. Bererot lo kayak kereta api. Tuh kayak anak lo yang banyak bener. Satu-satu dijawab. Nih, mau gue ujar apa mana nih? Si Rahun. Si Rahun anak gue udah meningat. Udah lagi sehatan. Alhamdulillah. Terus laki lo, manusia kardus itu. Yang hidungnya gak karu-karuan. Kemarin udah nengok anak gue. Alhamdulillah. Si Rahun datang kemari cuma mau nanya doang. Kamu kan mau nengok. Ya, kagak gitu juga, Neng. Aduh, gue terlupa nih. Masuk gue tuh, tuh gue mau nengokin sawut. Nih, gue udah bawain pisang sisir buat Rahun. Buat mamanya minum obat. Dia kagak pahitan, ya. Alhamdulillah. Aduh, udah bawa deh. Masuk ke dalam tuh, liat nih si Rahun. Ya, gue nengokin ya. Ya, gitu nah. Masuk. Awun, nyatakan. Adi lo jangan mau masuk. Kasian. Si Rahun soalnya takut adi lo mular. Loh, kenapa nih? Si Rahun itu kemarin kata dokter. Kena penyakitnya flu singapu. Bentar, adi lo mular. Karena si Rahun itu belum sehat bener. Kasian kalau sampai adi lo mular. Oh, gitunya. Ya, yaudah deh. Ani bawa keluar deh. Aisyahnya nyat. Iya, kisahnya bawa keluar. Bentar kalau adi lo mular. Tambah sawan, nyat. Masa hati teriak-teriak. Ya, main keluar gitu. Tergantian ya. Ani kong adi lo ya. Iya, nyat. Iya, nyat. Ya, ke depan ya main nih. Ya, anak pinternya main depan nih. Dadah, dadah. Dadah. Ya, kok Rahun masih panas sih ya? Ya, emang gitu kata dokter, Rin. Persoalannya nih, dua hari ke depan nih, panas. Adi lo bakal naik turun. Sampai tuh bintik-bintik tuh di badannya nongol-nongol. Baru deh, adi lo bisa stabil. Oh, gitunya. Tapi, Rahun udah dikasih obat kan sama dokter? Ya, pasti dikasih dong, Rin. Namanya ke dokter. Kalau sampai kagak dikasih. Yang ada nih, adi lo uring-uringan. Kagak bisa tidur. Panasan naik turun. Nyat juga repot kan? Kagak bisa tidur juga. Ya, udah enakan kan? Nih, Aisyah mana nih? Main di depannya sambil ngeliatin Mbak Berojik benerin motornya. Oh, ini ngomong-ngomong. Lo berdua kenapa pada kagak di sekolah? Kagak, Neng. Gue suruh izin biar bisa nengokin serau nih adiknya yang lagi sakit. Alhamdulillah. Eh, tapi lo berdua mau ditanggung sarapan belum lagi? Belumnya. Orangnya itu gak sempet masak. Bersambung banget. Ya udah, Gisah nih. Lo berdua pada sarapan gue, Gi. Kamu udah lapar pasti kan? Makan lo mau senapainya. Ya, tenang aja. Kalau nyak nenek lo ini pasti tiap hari udah siap makanannya. Di meja makan, ada sayang kasem, ada ayam goreng. Mau kagak? Wah, asik ya. Mantap. Ya udah, tapi lo makan jam berdua aja. Ajak tuh adik lo. Adik lo juga pasti lapar, Gi. Sona, kasian. Ya udah, Denia. Ayo, Pak. Ya, sana, Gi. Eh, lo tuh ya. Nyiapin makan buat anak, masak buat anak, susah. Tapi buat dagang warung lo cari dulu cepet lo. Salah gue tadi lo selalu, gue beresin anak-anak lo mau makan. Ya deh, sana. Mau belakang yang mana nih, Gi? Loh, Uda? Kamu tepung ngapain, Da? Loh, ya Ida membantuin dong. Bang Ojo, maksudnya mau ngapain lagi, Da? Ah, gak usah lah, biar Bang Ojo sama Mali aja yang beresin, gak usah. Iya, Da. Lo kan udah dari pagi tuh ngitungin duit. Capek pastinya. Betul. Udah deh, mendingan istirahat deh. Kalah aja tuh, kasir sualayan. Masa sama yang sama kasir sualayan? Kagak lah Bang Mali beginian doang, kagak ada capek-capeknya getung-getung doang. Itu dia, makanya mendingan istirahat. Biarin aja deh, urusan ngelap-ngelap, biar Bang Mali sama Bang Ojo. Udah, istirahat aja deh. Udah deh, gak apa-apa ya, biar cepetan beresnya ya. Ini ngelap aja ya. Enggak, enggak. Punya ide ya? Enggak, enggak usah. Daripada Ida nganggur? Enggak, enggak. Apa? Eh, bener tuh Bang Ojo, Bang Mali. Apa yang dibilang si Ida? Daripada nganggur ntar jadi anggur, mendingan kagak nganggur, biar gak jadi anggur. Jadi apel ada gak, Cik? Kalau jadi apel, jauh ambilnya ke Malang. Aduh, berarti ongkos dong. Lu tahu, Nela mau ditanya lagi. Aduh, enggak, 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 enggak. Enggak, 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 enggak. Ngetawain apa tuh sampe meriah begitu ketawa aja. Ini, Pak, lagi ngeributin apel sama anggur. Apel sama anggur? Apa tuh? Kagak, Mak. Nih, Cik Nela nih, ngarang aja. Dateng-dateng udah ngeributin anggur. Terserah deh. Lu mau apel ke, mau apel ke, terserah. Yang penting jangan jadi bubur. Lah, emangnya kenapa kalau jadi bubur, Mak? Yee, itunya kagak muat tuh. Pancinya, kalau lu ya pada masuk sana. Bisa aja, Mak. Eh, iya, eh, Jok. Bentar ya, lu sama Mali ya. Kalau udah selesai nih, masuk ke dalam ya. Ada yang mau gue omongin sama temen. Sekarang, Mak? Iya, iya. Kita udah rapi aja. Gitu udah rapi kok. Pentercing. Iya, iya, iya. Dressing. Iya, Mak. Iya, pada duduk, guys. Iya, perusahaan, Mak. Maaf nih, Mak. Ini secara logika ada apa ya banggil ayah mamang ojo? Iya, Mak. Mada lupa, Pih. Hari ini kan giliran lu pada bayaran. Lu kagak mau pada ambil nih? Iya, iya mau ayah ambil nih, Mak. Masa iya ayah mamang ojo nolak rejeki ya nggak mamang ojo? Betul, Mak, Cik. Iya, Mak. Nah, iya ambil ya. Ayah lu upah tadi, Sohari. Iya. Baiklah, Mak, Mak. Ini kan cukup kermajan nih. Enggak, sampe, Mak, Mak. Kan di dalam ada surat cinta gitu. Maksud ada ramah, Nih. Makasih banyak nih, Mak. Yaudah deh, gue cuma mau nyampein doang. Iya, Mak, Mak. Iya, Mak. Kalau gitu, ayo berbisinya, Mak. Iya, Mak. Saya juga mau punten. Aduh, lupa gue. Ayo nambah, Mak. Tolong panggilin si Nelan ya, suruh Ndemari ya. Iya, Mak. Jangan lupa ya. Iya, Mak ya. Ya, Pak, Mak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mak. Assalamualaikum. 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 Oke, gue ditawasnya. Gue duluan ya. Mau ke rumah Tarbiji. Yaudah. Assalamualaikum. Ada apaan, po? Mau nanya nih. Tadi sore lu kagak ada rencana kemana-mana? Kagak, po. Ini gue sama ibu-ibu di kampung Dukuni, mau nengokin rumahnya di rumah sakit. Nah kalau lu kagak ada rencana apa-apa, gue mau minta tolong lu bawain mobilnya. Iya, lu supirin. Lah, rumah nak sakit. Sakit apaan, po? Kok kagak ada yang cerita sama ayo? Wah, udah main rasa-rasiaan nih. Lu juga tahu. Yang penting sekarang siapin mobilnya aja. Yaudah deh, po. Ayo siap-siap dulu ya. Assalamualaikum, Umi. Muka Umi keliatan semakin segar, pasti seterahnya semalam menghukmatkan. Oh, Umi. Umi dapat salam. Dapat salam dari Abang Habibi. Dan juga Dede Rania. Mereka kangen sama Umi. Makanya Umi harus cepat sembuh. Mereka juga selalu mendoakan Umi. Mendoakan Umi agar cepat sembuh. Jadi Umi harus semangat ya. Biar Umi cepat sembuh. Dan kemarin, Umi tahu enggak? Abah sama Umi Rumi juga datang kemarin. Tapi, Mereka bisa lihat Umi dari balik kaca. Uma, Nyairo, juga umpura dia. Mereka semua datang ke sini. Mereka semua mendoakan Umi agar cepat sembuh. Jadi Umi harus tetap semangat. Biar Umi cepat sembuh. Ya. Ya Allah. Rasanya enggak tega. Melihat istri hamba berbaring tidak berdaya seperti ini. Hambanya bisa memohon padamu Ya Allah. Angkatlah penyakitnya. Berikanlah kesembuhan untuk istri hamba. Amin Ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam. Ayo silahkan. Sebentar ya pak. Saya cek dulu Burumananya. Ya silahkan daftar. Susah. Tolong di cek dan sedaranya Ibu Ramana. Ya Allah. 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 Semuanya bagus pak. Tensi darahnya juga bagus. Suhu tubuhnya ibu juga sudah stabil pak. Alhamdulillah. Kalau gitu saya permisi dulu ya pak. Ya. Makasih dokter suster. Ya Allah. Ya Allah. Bu dengar sendiri kan. Apakah ke dokter tadi? Katanya suhu badan ibu udah semakin normal. Jadi gue gak harus tetap semangat. Masa ya. Ini gak? Enggak. Eh no. Ini bener no. Si Wan Pulus itu Tarmiji gak bilang ape-ape gitu ke lu. Pamit atau izin gitu. Enggak bang. Mbak Tarmiji orang ngomong babar belas karonyong. Pak Adimin. Tau gak Tarmiji pergi kemana? Waduh. Saya gak tau Mas Rosi kayak. Mas Tarmijinya juga gak ngomong apa-apa ke saya. Tahu-tahu tidak ada begitu. Jadi saya tidak tau. Wah. Enggak beres nih. Kemarin lu yang gak masuk no. Sekarang Tarmiji yang gak nongol. Emangnya udah pada lupa ape apa yang namanya disiplin. Ha? Kalau emang gak mau masuk paling gak ngomong dulu. Ini jangan tau tau gak ada ngomong apa-apa tau tau ngilang. Gak dateng. Nah tapi kan kemarin yang udah ngomong bang. Nah kalau emang kemarin lu ngomong itu emang udah prosedurnya begitu no. Harus ngomong dulu. Ya tapi sih kalau dipikir-pikir emang bener-bener kata sampean bang. Ini nih jarang-jarang loh Bang Tarmiji tuh begini bang. Pasti ada masalah nih bang. Gak ada apa-apa gitu loh. Nah itu dia maksud gomong. Ini ada yang gak beres kayaknya nih. Ya mungkin Mas Tarmijinya ada keperluan penting dan dadakan. Jadi tidak sempat kasih tau Mas Rosi. Kalau direncanakan kan bisa kasih tau ya kan. Ya tapi untung aja nih Pak Nadimin motor yang dateng tuh mau dicuci itu datengnya gak barengan. Coba kalau datengnya barengan bisa keteteran kan Pak Nadimin. Iya betul Mas Rosi. Betul sekali kalau datengnya barengan. Waduh keteteran saya kan orangnya gugupan. Jadi kalau buh sekali dateng gitu langsung gugup saya. Waduh yang mana dulu. Hehehehehe. Pertanyaan pergi kemana sih Wan Purs Tarmiji ya. Gue jadi penasaran ya. Assalamualaikum. Tarmiji. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh Assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam. Eh Bang Mali. Iya. Masuk unik nih Bang. Di luar aja dah. Iya. Gini gue mau nanya si Tarmiji kemana laki lo. Udah dua hari gue kagak ngeliat batang hidungnya. Diterus terang aja nih. Gue buru-buru dari warung bubur dateng kemari cuma pengen tau soal si Tarmiji. Dia sakit apa? Kenapa? Sakit sih enggak Bang. Tapi jelasnya ayah juga gak tau nih Bang. Udah dua hari ini dia sih memang berangkatnya tuh pagi-pagi. Terus pulangnya malem. Lalu yang jadi bininya kagak nanya laki lo mau kemana. Yaudah sih Bang. Dia bilang lagi ada urusan penting. Nah ke bengkel juga dia gak begitu. Oh gitu. Bukan hape-hape sih Sar. Secara logika gue berapa kali telepon dia kagak diangkat teleponnya. Nah gue jadi temen kan khawatir takut dia kenape-nape. Ya bukan sih gue ngedoain yang jelek-jelek buat si Tarmiji. Tapi bukan hape-hape Sar. Sebagai temen nih secara logika gue cemas mikirin dia. Masa sih Bang kagak diangkat? Wallahi Sarmi. Berapa kali gue telepon si Tarmiji. Dia kagak ngangkat telepon. Yaudah abang tunggu sebentar ya. Biar nanti ayah yang telepon dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Tarmiji lagi dimane? Lagi ini, lagi makan siang. Nanti ngapain telepon? Tuh men telepon. Iya nih Bang. Ayah mau kasih tau kalau disini ada Bang Mali nih lagi nanyain abang. Mau ngapain? Emangnya ada apaan sih Mi? Dia bilang katanya udah beberapa kali telepon abang tapi gak diangkat-angkat. Dia jadi khawatir sama abang. Waduh gawat nih. Si Mali udah mulai nyari tau lagi. Mana kerumahan nih segala. Temen sohib. atau if 50 sigma? Nah, itu basis. hopeless driven singin terse. Onlik libatSo.